Salam Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada pada saat ini Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema Tensimeter kehidupan Dalam kitab Joshua pasal 1 ayat 9 dikatakan demikian Bukankah telah kuperintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Kalau kita amati cara kerja tensimeter Untuk mengukur tekanan darah Kita harus memompah terus agar air raksanya itu naik Jikalau kita berhenti memompah Maka air raksanya itu dia akan turun Turun dengan sendirinya Demikian juga halnya kehidupan kita Sama seperti tensimeter tadi Jikalau kita tidak memompah Diri kita dengan semangat dan positive thinking Maka kita akan menjadi orang-orang yang menurun Saat kita gagal Sebenarnya bukannya kita kehilangan kesempatan Tetapi kita bisa belajar untuk lebih baik lagi Di kemudian hari Saat kita kehilangan Kebahagiaan Sebenarnya Disitu kita dituntut Untuk membuat hati kita lebih ikhlas Saat kita sedang terpuruk Bukannya kita sedang kehilangan jati diri sebagai manusia Namun Kita harus Berusaha belajar Menyelami kehidupan Supaya lebih baik lagi Saat kita tidak dihargai Bukannya kita tidak ada artinya Namun sebenarnya Kita perlu untuk introspeksi diri Sudah layakkah saya Atau Sudah baikkah saya kepada Sesama manusia Badan Boleh saja kendur dan lelah Tapi semangat Tidak boleh patah Dunia adalah milik orang-orang yang bersemangat Yang bisa menjaga ketenangannya Hidup yang kita jalani Selalu pasti ada tantangan Masalah dan pergumulan Tetapi bagaimana memiliki semangat Yang berarti kita Bisa memenangkan pertempuran itu Seperti yang dikatakan dalam Joshua 1 ayat 9 tadi Bukan katalah Kuperintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Perkataan ini Disampaikan Musa kepada Joshua Karena Joshua yang akan meneruskan Tongkat estafet kepemimpinan Musa Dan Joshua Diberikan semangat Diberikan motivasi untuk memimpin Jelas tadi dikatakan Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Tetaplah semangat Karena hanya orang yang bersemangat Yang akan yakin Dan akan melihat hasil kemanangan yang luar biasa Karena itu sebelum memulai aktivitas kehidupan kita sehari-hari Mulailah dari pagi hari Mintalah api kekuatan dari Tuhan Agar Tuhan melalui roh kudus Membakar semangat kita Karena dengan bersemangat yang menggelora Kita pasti dapat mengalahkan dunia Batu boleh membuat kaki kita tersandung Tapi jangan sempat langkah kita berhenti Masalah boleh menguji hati kita Tetapi semangat hati Jangan sampai terhenti Sesulit apapun kondisi Hatimu ingatlah Bahwa kekuatan Terbentuk Dari Semangat dan pikiran yang positif Karena itu Tetaplah Andalkan Tuhan Salam sehat dan salam sejahtera Dari gereja HKBP Balik Bapan Baru Selamat beraktifitas Buat kita semua Tuhan memberkati Amin Sampai jumpa